Intro Masya Allah Mualaf yang luar biasa Jalan Hidayah Kohani Kristianto, dulu pembenci Islam, kini jadi pecinta Islam Jalan Hidayah seorang Mualaf bernama Kohani Kristianto menarik untuk disimak Ia dulu seorang non-muslim yang awalnya benci Islam kemudian berbalik mencintai Islam Kisah Mualaf Kohani Kristianto ketika masuk Islam mengalami gejolak Kohani Kristianto, seorang keturunan China memutuskan masuk Islam pada 2013 Kala itu, Hani dibenci keluarga sendiri, dicacimaki komunitas Namun keteguhan iman dan berislam akhirnya membuat lingkungan yang membencinya akhirnya mulai melunak Mereka menerima keputusan keyakinannya Kohani Kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun Sebelum memutuskan menjadi Mualaf, Kohani merupakan penginjil yang benci Islam Kebenciannya pada Islam akhirnya menggerakkan dia untuk mempelajari Al-Quran dan Islam Hingga akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam Saya masuk Islam karena benci Islam Makanya kalau benci Islam jangan setengah-setengah Full bencinya jadi tahu jeleknya di mana dan kebenaran Islam ada di Al-Quran Ujar Kohani Kohani mengaku ada hikmah dia dicaci dan dibenci lingkungan terdekatnya karena masuk Islam Dengan menerima sikap itu, Kohani mengaku akhirnya mendapatkan betul nikmat Islam dan hidayah dari Allah Saya dulu pemikul salib, jual harta untuk Yesus kalau sekarang sama jual harta untuk Allah Kata pria asalnya dari Yogyakarta itu Ia mengatakan banyak kisah dalam hijrahnya jadi Mualaf Namun yang prinsip dari perjalanan itu adalah dia menemukan Islam merupakan agama paling benar Saya bersyukur ketika saya masuk Islam ada yang memusuhi menjahati Kalau saya nggak pernah merasakan terhina dihinakan bagaimana saya tahu kasih sayang Allah Ujarnya Di kesempatan yang sama, ia mengisahkan dulunya dia adalah pengusaha yang merantau di Kalimantan Awalnya dia mengenal dan mendalami Islam awalnya dari coba-coba gitu Apalagi dia adalah penginjil gitu Kala itu dirinya penasaran, misalnya dalam agama sebelumnya akan mengimani Yesus sebagai roh kudus Nah ternyata setelah memelajari Al-Quran, roh kudus itu bukan adalah malaikat Jibril Sebagai penginjil, Koh Hani terdorong untuk menemukan apa kelemahan Al-Quran Dia mencoba menemukan kontraksi dalam Al-Quran Hasilnya, Koh Hani malah menemukan bahwa Al-Quran tak ada kontradiksinya Ia pun kemudian mantap mengucapkan dua kalimat syahadat di Mojokerto Jawa Timur pada Februari tahun 2013 Keputusannya masuk Islam itu ditentang keluarganya Termasuk yang kencang melawannya adalah ibunda Pengakuannya Koh Hani, ia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan disaksikan oleh ibundanya Sang ibu memendam amarah kepadanya hingga memelototi Koh Hani saat bersyahadat Ia mengaku awalnya dijauhi keluarga dan kerabat Hubungan awalnya dengan keluarga Ia yang namanya orang pindah agama itu otomatis orang terdekat kaget dan gak setuju pasti Kata Koh Hani yang mendirikan Mualaf Center Indonesia Namun saat mendalami Islam di masa awal, Koh Hani teringat ajaran Islam yang rahmat bagi seluruh alam Makanya meski ditentang oleh keluarganya, Koh Hani tidak membalas serupa Islam mengajari kita ketika orang kontra dengan pilihan kita Mengeras dan jangan melakukan hal tidak baik, itulah Islam Bagaimana Nabi dulu dawah di taif, dilempari batu sampai berdarah, gak melawan, ujarnya Pada awal Mualaf pun, Koh Hani mendapat pertentangan di keluarga Selain ibunya, adiknya yang merupakan aktivis gereja pun memusuhinya Dia mengakui gara-gara Mualaf, dia diperlakukan berbeda oleh ibundanya dibanding dengan adiknya Kala itu, Koh Hani maklum saja Karena di mata ibu dan adiknya, dia telah mengkhianati Tuhan sebelumnya Namun demikian, dengan menunjukkan Islam yang ramah Lambat laun keluarganya sikapnya melunak Dulunya anti dengan Islam, kini mulai terbuka dan berubah citranya terhadap Islam Ibu saya, saya undang salah satunya ke masjid Es Sidiq Karena banyak non-muslim yang merasa takut masuk masjid Terus ibu saya bilang, wa'uamu banyak ya, bangun masjid megah Saya jawab, bukan, ini dari Allah Ibu saya bilang, ternyata masjid itu enak ya Aku heran orang sudah ke masjid kelakuannya beda Ujar Koh Hani mengisahkan Koh Hani pun akhirnya bisa membuktikan berislam dengan kasih sayang Ia menceritakan ibunya kini malah senang Dia bilang, mama bangga punya anak kayak kamu Ternyata Islam mengubah kamu jadi lebih baik Ujar Koh Hani Oke sahabat sekian dan terima kasih